selamat menikmati selamat menikmati Sosiologi adalah bisa dianggap sebagai ilmu kehidupan sosial yang memberikan arahan atau pola untuk kehidupan masyarakat karena pada hakikat dasarnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri dan saling berinteraksi dengan orang lain misalnya gotong royong dimana ada terjadi suatu interaksi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu seperti bersama-sama memberikan lingkungan sekitar mengapa muncul Sosiologi? di latar belakangnya oleh perubahan yang terjadi di masyarakat sehingga dimelihatkan ilmu Sosiologi agar lebih diperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat ada beberapa penjawab yang terjadi 1. tumbuhnya kapitalisme pada akhir abad ke-15 2. perubahan di bidang sosial dan politik 3. perubahan perkenaan dan reformasi Martin Luther 4. peningkatan individualisme 5. lahirnya ilmu pengetahuan modern 6. perkembangannya kepercayaan pada diri sendiri berikut masyarakat dan kebudayaan pendahuluan masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan dan tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat masyarakat dan kebudayaan suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan karena tidak ada kebudayaan yang tidak bisa bertumbuh berkembang dari suatu masyarakat sebaliknya tidak ada masyarakat yang tidak bisa memiliki kebudayaan karena tanpa kebudayaan tidak ada masyarakat yang dapat bertahan hidup misalnya masyarakat adalah wadah dan budaya adalah isinya dimana terdapat hubungan timbal balik antara manusia dan kebudayaan yakni manusia menciptakan budaya kemudian budaya memberikan pandangan dalam hidup dan mengatur tingkat laku manusia apa itu kebudayaan? kebudayaan merupakan hasil pemikiran dan kecakapan manusia yang berkembang dan juga dimiliki secara bersama terhadap sebuah kelompok manusia dan kepada generasi ke generasi selanjutnya dengan ciri khas daerah tertentu contohnya tarian daerah, rumah adat, dan basa daerah menurut parla harli yaitu E.B. Taylor kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat istiadat serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat berikut unsur-unsur kebudayaan yang pertama, sistemnya religi adalah suatu keyakinan keagaman yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai pedoman hidupnya dan tata cara sendiri contohnya, agama Islam melaksanakan ibadah di masjid agama Hindu melaksanakan ibadah di pura agama Kristen dan Katolik keruti melaksanakan ibadah di gereja setiap hari minggu kedua, sistem pengetahuan suatu bentuk rasa ingin tahu manusia terhadap ilmu pengetahuan manusia dapat dimenuhi kebutuhan hidup melalui sistem pengetahuan yang dikaji dan dipelajari dalam berbagai lembaga pendidikan contohnya, keberadaan lembaga pendidikan mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, meningah, sampai institusi perguruan tinggi ketiga, basa adalah suatu unsur kebudayaan yang digunakan untuk berkomunikasi baik secara listrik contoh, masyarakat yang memiliki ras yang sama belum tentu mempunyai bahasa yang sama misalnya, orang Thailand dan orang Sunnah mereka memiliki kesamaan ras yaitu ras polio-mongoloid akan tetapi memiliki bahasa yang berbeda keempat, sistem kemasyarakatan sendiri timbul karena adanya kesadaran manusia dan sengaja diciptakan dengan paling sempurna tetapi tetap mempunyai kekurangan atau kelemahan dan kelebihan masing-masing antara setiap orang contohnya, suatu organisasi yang telah dibentuk oleh sejumlah masyarakat untuk menjadi perwakilan maupun kelompok orang yang berorganisasi untuk kepentingan bersama dan juga akan saling menguntungkan 5. sistem mata pencarian adalah sistem di mana manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari hal tersebut dikarenakan setiap manusia mempunyai tuntutan hidup contohnya, dengan cara berpura mengumpulkan makanan baik bercocok tanam, berdagang, peternak, dan perikanan 6. seni merupakan sebuah ekspresi dari perasaan manusia di dalamnya mempunyai unsur-unsur keindahan dan dapat diungkapkan dengan sebuah media yang bersifat nyata contoh, dalam bentuk gerak, rupa, nada, sair, serta juga bisa dirasakan oleh kelima indera manusia 7. sistem peralatan hidup dan teknologi merupakan teknik yang digunakan dalam suatu peralatan yang meliputi cara bertindak dan dalam mengelola dan mengumpulkan bahan-bahan mentah kemudian, bahan tersebut dijadikan sebagai alat kerja, penyimpanan, pakaian, perumahan, alat, transportasi, dan kebutuhan hidup lainnya yang berupa material berikut unsur normatif unsur normatif kebudayaan pertama, unsur penilaian misalnya, apa yang baik dan buruk apa yang benar dan salah apa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan yang kedua unsur perintah misalnya, yang boleh dan tidak boleh apa yang seharusnya seperti bagaimana orang berperilaku ketiga, unsur kepercayaan misalnya, orang mengadakan upacara adat saat kelahiran, pertunangan, dan lain-lain kebudayaan sebagai sistem ide atau gagasan merupakan cara berpikir manusia yang menghadapi kebiasaan dalam masyarakat contohnya, membuang sampah pada tempatnya dan tujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan berikut, hasil kebudayaan hasil budaya peninggalan yang sifatnya fisik atau berupa benar contohnya, saja seperti pisau berbahan stainless steel yang kita gunakan untuk memotong adalah hasil kebudayaan yang mengalami perkembangan dari masyarakat zaman megatikum yang menggunakan batu sebagai alat pemotong ketiga, norma sosial merupakan aturan yang mengatur perlaku individu di lingkungan masyarakat contohnya, norma kesopanan yang mengatur perlaku cara bersikap sopan kepada orang yang usia lebih tua dari kita dan juga terhadap semua orang yang berikut, pola perlaku terbentuk melalui internalisasi dalam masyarakat sehingga menciptakan pola perlaku yang diturunkan dari generasi ke generasi contohnya, menciptakan kedua orang tua saat sebelum berangkat ke sekolah berikut, pola pikir merupakan pandangan manusia akan sesuatu hal yang masyarakat contoh saja, yaitu berusaha menggunakan kemampuan diri untuk menggapi cita-cita yang diinginkan tanpa mengharapkan bantuan orang lain klarifikasi norma masyarakat klarifikasi kelompok sosial menurut WG Sumer kelompok sosial merupakan sekumpulan individu yang memiliki ciri khas atau karakteristik tertentu serta kesamaan identitas yang saling berinteraksi bersama dan memiliki kesadaran kolektif sebagai satu kesatuan setelah kelompok memiliki norma atau aturan yang bersifat mengatur perlaku para anggotanya sehingga terbentuk pola perlaku tertentu yang menjadi ciri khas kelompok tersebut suatu individu yang memiliki perasaan sosial dalam membentuk suatu perlaku sosial dalam berinteraksi dengan sesama misalnya dalam sebuah kelompok ada norma yang berlaku yang mengatur perlaku setelah individu dan kelompok kebudayaan dan keperibadian keperibadian seorang individu disesuaikan dengan sistem norma yang berlaku dalam masyarakat kesesuaian, keperibadian, dan nilai norma membutuhkan proses sosialisasi sifat kebudayaan yang dinamis juga memerlukan sosialisasi agar semua sesuai dengan keperibadian masyarakat saling keterkaitan antara kehidupan tersebut berlangsung terus dalam lingkaran kehidupan kebudayaan merupakan karakter masyarakat bukan karakter secara individual semua yang dipelajari dalam masyarakat sosial dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikut merupakan kebudayaan Relativisme kebudayaan Relativisme kebudayaan merupakan gagasan bahwa keyakinan nilai pengetahuan praktik dan perlaku si orang harus dipahami dalam konteks kebudayaan mereka sendiri dan bukannya dinilai berasakan kriteria orang lain contohnya, cara kita berpekayaan bagaimana mereka yang sudah terbiasa dengan pola busana tertutup akan merasa aneh ketika berhadapan dengan situasi publik yang di pantai taman dan kolam renang terbuka di mana orang-orang menyusahkan bajunya dengan aktivitas mereka Relativisme budaya mampu menggambarkan kenyataan bahwa fungsi dan arti suatu unsur kebudayaan tergantung pada cara bagaimana lingkungan kebudayaan itu berkembang Berikut Sosialisasi Sosialisasi adalah pros interaksi antara manusia yang dimenimbulkan adanya timbal balik antara individu yang melakukan interaksi tersebut Anak-anak belajar dari kehidupannya Jika seorang anak hidup dengan kritik dia belajar untuk mengutuk Jika seorang anak hidup dengan pemusuhan dia akan belajar untuk melawan Jika seorang anak hidup dengan ejekan dia akan belajar untuk menjadi pemalu Jika seorang anak hidup dengan rasa malu dia belajar merasa bersalah Jika seorang anak hidup dengan toleransi dia akan belajar untuk bersabar Jika seorang anak hidup dengan dorongan Dia akan belajar mempercaya diri Berikut teori sosialisasi Teori sosialisasi George Herbert Mead yang menjelaskan bahwa Sosiologi adalah proses dimana manusia belajar melalui cara, nilai, dan menyelesaikan tindakan dengan masyarakat Dan budaya isinya melihat bagaimana manusia meningkatkan pertumbuhan pribadi Mereka agar sesuai dengan keadaan, nilai, norma, dan kebudayaan masyarakat George Herbert Mead berpendapat bahwa sosialisasi yang dilalui seorang dapat dibedakan melalui tahap-tahap sebagai berikut Yang pertama, tahap meniru atau play stage Tahap ini ditandai dengan semakin sepurnanya seorang anak untuk menurunkan peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa Tahap persiapan, preparatory stage Tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan Saat seorang anak dipersiapkan untuk mengenal dunia sosial Termaksud untuk memperoleh pemahaman tentang diri Contoh, kata makan yang diajarkan ibu kepada anaknya yang masih balik tadi ucapkan mom Tahap meniru atau play stage Tahap ini ditandai dengan semakin sempurnanya seorang anak meniru peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa Yang berikut, tahap siap bertindak atau game stage Peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan digantikan oleh peran Secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran Kemampuan yang menempatkan diri pada posisi orang lain pun meningkat sehingga memungkinkan adanya kemampuan bermain secara bersama-sama Berikut tahap peniruan norma kolektif generalised state atau generalised order Pada tahap ini, seseorang telah dianggap dewasa Dia sudah mendapatkan Dia sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat luas Dan kata lain, ia dapat bertenggang merasa dengan Tidak hanya dengan orang-orang yang berteraksi dengannya, tapi juga dengan masyarakat luas Macam-macam sosialisasi Satu, sosialisasi primer Merupakan bentuk sosialisasi yang pertama kali diterima oleh individu pada lingkungan sekitar keluarga Dua, sosialisasi sekunder Pada sosialisasi sekunder Merupakan bentuk sosialisasi yang bertujuan memperkenalkan individu pada lingkungan di luar keluarga Tiga, sosialisasi represif Merupakan suatu bentuk sosialisasi yang mengarah kepada hukuman, punishment, dan pemberian suatu hadiah atau luar Empat, sosialisasi partisipator Merupakan bentuk sosialisasi yang mengutamakan para partisipasi seorang anak Lima, sosialisasi formal merupakan bentuk sosialisasi yang terjadi pada lembaga dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat Enam, sosialisasi informal merupakan bentuk sosialisasi yang mengarah kepada sikap kekeluargaan Berikut pola-pola sosialisasi Yang pertama, sosialisasi partisipatif Merupakan sosialisasi yang meningkalkan pada suatu interaksi menjadi pusat dan sebuah sosialisasi Yang kedua, sosialisasi represif Merupakan sosialisasi yang meningkalkan pada suatu hukuman berupa hukuman fisik Berikut interaksi sosial Pendahuluan interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis Menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, dan antar individu dengan kelompok Interaksi sosial didasari oleh berbagai faktor Meliputi imitasi atau peniruan, sugesti atau pandangan individu dan diterima oleh orang lain Identifikasi atau kecenderungan dan keinginan seorang untuk seperti orang lain Simpati atau ketertarikan seorang pada pihak lain Syarat interaksi sosial Suatu interaksi sosial hanya mungkin terjadi apabila memenuhi dua syarat Yaitu arah kontak sosial dan arah komunikasi Bentuk interaksi sosial Yang pertama, jilin Jilin dan jilin memilai menjadi proses asosiasif yang terbagi menjadi akomodasi, asimilasi, dan akulturasi Proses disosiatif meliputi persaingan, pertikaian, atau konflik Yang kedua, Kimbal Young Membedakan menjadi oposisi yang mencakup persaingan atau kompetisi, dan pertikaian atau konflik, serta kerjasama atau kooperato yang menghasilkan akomodasi, referensiasi, dan menghasilkan sistem kelepisan sosial Berikut bentuk akomodasi Asimilasi adalah pembaruan dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru Proses asimilasi dapat ditendari dengan upaya mengurangi perbedaan antara kelompok dengan tujuan yang untuk memperhatikan kesatuan tindakan Persetuan pemikiran dan sikap dengan mempertimbangkan kepentingan dan tujuan bersama kelompok tersebut Contohnya, adanya budaya jilin atau hubungan peranika diberkirakan pacaran yang notabene bukan kebudayaan Indonesia Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan budaya tersebut Tentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing Kebudayaan asing itu lambat, laun diterima, dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu Berikut Interaksionisme simbolik Satu, Interaksionisme simbolik atau simbolik interaksion Merupakan salah satu pendekatan antara mempelajari interaksi sosial Pendekatan ini bersumber pada pemikiran Hembert Mead Mengikuti pemikiran Mead, Hembert Blumer memukakan tiga pokok pemikiran interaksionisme Simbolik yakni bahwa manusia bertindak Eik, terhadap sesuatu ting atau dasar makna Min yang dimiliki semua tersebut Sesuatu tersebut baginya Dua, bahwa makna yang dimiliki sesuatu tersebut berasal dari atau muncul dari interaksi sosial antar individu bahwa makna diperlukan untuk diubah melalui proses penafsiran Interpretif proses yang digunakan orang dalam menghadapi yang dijumpainya Berikut status lemparan Status adalah salah satu tempat atau posisi seorang dalam kelompok sosial atau masyarakat secara umum hubungan dengan keberadaan orang lain di sekitarnya Contohnya status sosial, status kelahiran, gelar mengsawan, status berjuangan atau gelar profesi, guru, dokter, pengacara, dosen, dan lain-lain Peran adalah hak kewajiban seseorang sesuai dengan status sosialnya Contohnya peran sosial, peran berlakuan seorang guru yang berorientasi pada pendidikan Berikut, startifikasi sosial Startifikasi sosial adalah pembedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimiliki kelahiran sosial Kelahiran sosial merupakan subkultur yang memiliki sikap, kepercayaan diri, norma, berlaku yang berbeda dibandingkan kelahiran sosial lainnya Ditentukan oleh kedudukan sosial, ekonomi dalam masyarakat, kekayaan, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, identifikasi diri, keturunan, partisipasi kelompok, dan pengakuan orang lain Dimensi startifikasi sosial menurut Karl Marx Dimensi ekonomi Marx Weber Dimensi ekonomi sosial dan politik Mengapa terisi startifikasi Startifikasi memang dibutuhkan demi kelangsungan hidup masyarakat Startifikasi timbul karena dalam masyarakat berkembang kerja Memungkinkan terjadi perbedaan kekayaan, kekuasaan, dan partis Apa dampak startifikasi Perbedaan startifikasi menyebabkan perbedaan gaya hidup Menurut Weber Berlaku bendik atau lipset Selera pakaian, perabot hiburan, makanan, minuman, bacaan, lukisan, musik, permainan, gitar, dan lain-lain Berikut kelompok sosial Kelompok sosial adalah sekumpulan orang yang hidup bersama, di dalam lingkungan yang sama, dan memiliki tujuan yang sama Menurut para ahli, yaitu Yang pertama, Robert Camerton Kelompok sosial atau social group adalah kelompok orang yang berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah mapan dan ditendai Serin terjadi interaksi pihak-pihak yang berinteraksi mendefinisikan diri sebagai anggota kelompok pihak-pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok Yang kedua, Robert Birnes Dengan menggunakan tiga kriteria, ada tidaknya keorganisasi hubungan sosial anggota dan kesadaran jenis Berikut Institusi sosial Menurut Sorjono Soekanto, institusi sosial merupakan himpunan norma-norma dari berbagai tingkatan yang berkisar pada satu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat Yang pertama, bentuk institusi sosial Menurut Sorjono Soekanto, bentuk institusi sosial meliputi bentuk konkret, asosiasi contoh bentuk khusus peraturan perkuliahan dan perseratan akademis yang berlaku di beberapa universitas Demikian hasil presentasi saya Sekian dan terima kasih Semoga bermanfaat Baik kita semua Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih